Dan selanjutnya berkenan kepada Bapak Ibu untuk bisa menempati tepat duduk yang telah ditutupi. Komisi Pemilihan Umum telah menerima berkas pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon beserta Pilpres 2024 pada Rabu 25 Oktober. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari mengatakan selanjutnya KPU menjatuhalkan pemeriksaan kesehatan untuk Prabowo Subianto dan Gibran pada Kamis 26 Oktober di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta Pusat. Hashim mengatakan berdasarkan informasi dan pengecekan dari kesetjenan KPU melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau SILON, dokumen syarat pencalonan dan syarat Prabowo Gibran sebagai bakal pasangan calon peserta Pilpres 2024. Masing-masing sudah dinyatakan lengkap. Hashim mengatakan Rabu 25 Oktober merupakan tengkat waktu pendaftaran peserta Pilpres 2024. Termasuk Prabowo Gibran, total telah ada tiga bakal pasangan calon peserta Pilpres 2024. Dua bakal pasangan calon Pilpres 2024 lainnya adalah Anies Baswe dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud telah mendaftar pada Rabu pekan lalu secara bergantian. Kedua bakal pasangan calon itu pun telah menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Di keseksian KPU melalui SILON dokumen syarat pencalonan dan syarat calon dinyatakan lengkap. Selanjutnya bakal pasangan calon akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Untuk bakal pasangan calon Pak Prabowo dan Mas Gibran akan dilakukan pemeriksaan besok hari Jumat tanggal 26 Oktober jam 7 pagi hadir di RSPA Dikat Subroto. Demikian laporan Raisa Oktaviani dan Dito Rosito Garuda TV.